Ada kembali dalam Nusantara Malam, pemirsa 8.000 personil kepolisian dikerahkan dalam operasi ketupat mudik Lebaran 1444 Hijriah. Selain mengamankan dan mengatur lalu lintas, personil tersebut juga akan memberikan informasi arus kepadatan jalur mudik kepada warga. Petugas akan ditempatkan di tiga unit kerja lengkap yang diantaranya Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bakahuni. Dibin langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Divisi Humas Polri melakukan apel kesiapan operasi ketupat mudik Lebaran 2023 Rabu Pagi. Lain memastikan kesiapan akutas, jumlah kendaraan serta alat dokumentasi seperti kamera dan drone juga dilakukan pengecekan dalam kegiatan ini. Sebanyak 148.000 personil kepolisian dikerahkan dalam operasi ketupat mudik Lebaran 1444 Hijriah. Selain mengamankan dan mengatur lalu lintas, personil tersebut juga akan memberikan informasi arus kepadatan jalur mudik kepada warga. Para petugas akan ditempatkan di tiga unit kerja lengkap yang diantaranya daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bakahuni. Informasi tentang mudik Lebaran ini tentu saja harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat supaya pengalaman 2022 yang lalu ada beberapa kejadian yang menonjol yang perlu kita antisipasi untuk tidak terjadi pada kali ini. Khususnya masalah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemudian terjadinya start-up karena informasi yang kurang masif di masyarakat. Untuk tahun ini kita antisipasi untuk tidak bisa atau jangan sampai terjadi kembali. Jadi untuk operasi ketupat ini memang fokusnya adalah mudik Lebaran yang dilaksanakan terutama untuk jalan darat. Jalan darat berarti kebanyakan yang mudik adalah di Jawa. Namun bukan berarti yang lainnya juga tidak dilaksanakan pengamanan. Pengamanan dilaksanakan seluruh Indonesia, maka gelaran operasi ketupat ini tergelar dari pusat di Jakarta sampai dengan tempat tujuan yang ada di wilayah. Diharapkan dengan adanya operasi ketupat mudik 2023, mampu memberikan kenyamanan dan keamanan warga pada saat melakukan tradisi mudik Lebaran. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.